Shhh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Mas T di Biktulos Official Channel, di kesempatan malam hari ini, masih di segmen yang sedikit ditunggu, bukan banyak ditunggu tapi sedikit ditunggu ya. Di segmen Cermal tentunya masih bersama Mas T lagi, Mas T ucapkan selamat malam untuk para subscriber yang baik hati, yang masih selalu standby, selalu menemani Mas T juga, selalu menyimak, dan dibantu dengan like dan juga subscribe, terima kasih banyak sekali lagi, Mas T hanya bisa mengucapkan terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Semoga dengan hadirnya Mas T di sini bisa memberikan hiburan tersendiri. Terus. Untuk kalian yang memiliki gangguan tidur atau insomnia, semoga channel ini bermanfaat, semoga Cermal ini bermanfaat buat kalian, bisa dijadikan teman tidur khususnya ya. Dan di kesempatan hari ini, Mas T coba untuk membuat segmen Cermal lagi, meski dengan kondisi yang Masya Allah capek banget hari ini, sumpah. Sampai video ini, gak tau saya tayangin hari ini atau tidak, tapi capek banget Masya Allah, bener-bener sumpah hari ini tuh capek banget ya. Dari pagi, ini syutingnya juga sudah malam sih guys, jadi kayaknya sih gak bisa tayang, hari ini gak ada video tayang ya, mungkin besok baru ada video tayang. Pagi, Mastnya pulang nyanyi jam 2, baru sampai rumah, harus ada yang dikerjakan dulu sebentar sampai jam 5 subuh, bangun jam 9 pagi, karena Mama dateng kan, Mama Ita dateng kasih kado untuk Tante Ida. Kemudian sampai jam, kurang lebih jam 12 sebelum jam 4, jam 1 saya kerja, ada kerjaan di salah satu kantor instansi pemerintahan yang lagi, apa, ulang tahun. Jadi kami dateng ke sana, terus sampai jam berapa ya? Kurang lebih sampai jam 3 sore, jam 3 sore ada teman saya datang ke rumah, minta tolong lagi, dan saya jalan lagi sampai jam, jam berapa semalam ya? Pokoknya jam 10 sampai rumah, dan disitu saya sudah gak kuat ngapa-ngapain lagi. Saya udah gak kuat mau, udah saya males pegang apa-apa, saya gak mau ngapa-ngapain, akhirnya saya tidur, gak bisa tidur, sebenarnya saya syuting aja wis, gitu aja wis. Lagi ngerasa kayak disini titik yang bener-bener lelah banget gitu loh, lelah, lelah sama keadaan, lelah sama, ya waktu ngaturnya, tapi beruntung Mama Ita dateng. Kalau kemarin Mama Ita gak dateng, mungkin aku bangunnya kesiangan, dan aku justru bisa diomelin sama bosku, datengnya jam berapa. Sedangkan kan itu acara resmi ya, itu acara sebuah instansi, dan itu resmi, dan kami harus briefing dulu, kami harus standby, dan sebelah kita harus sudah standby. Ya, seperti itulah. Gak ngerti kenapa tuh banyak banget yang bikin gak nyaman dari kemarin. Jadi, ini bukan hujatan ya, tapi ini hanya sebuah cerita saja buat kalian yang, Saya punya tiga WhatsApp, dan tiga-tiganya WhatsApp saya itu diawasi dengan sama orang. Saya gak sebutkan namanya siapa, tapi jujur saya gak nyaman ketika saya online, dia tahu saya online langsung saya di WhatsApp atau saya langsung ditelepon. Dia awasi saya online, dia awasi saya sedang pegang handphone, dia awasi saya sedang buka WhatsApp, dia langsung telepon, dia langsung WhatsApp, dia langsung PPP, PPP. Mungkin buat kalian itu biasa aja ya, buat kalian itu enak banget, tinggal ngatur, tinggal maunya, tinggal mengikuti mau kalian sendiri, kalian gak mau tahu apa yang sedang saya kerjakan, dan disitu sangat mengganggu sekali. Itu mengganggu privasi saya. Saya sedang bekerja dengan posisi saya seperti itu, jadi saya gak nyaman dengan pekerjaan saya, saya gak nyaman pegang handphone, jadi handphone gak saya pegang, akhirnya saya taruh. Karena saya males pegang handphone. Karena kayak kemarin kita nyanyi di instansi ya, untuk beberapa lagu itu, lagu-lagu yang zaman dulu, yang kadang-kadang lirik itu saya kurang hafal. Saya kurang, kurang apa namanya, kurang, kurang paham dengan lirik lagu itu, lagu-lagu zaman dulu. Karena yang kami pegang adalah instansi. Isinya adalah pejabat-pejabat SLON, yang memang lagunya itu ya, mohon maaf, lagu-lagu zaman dulu, dan saya perlu handphone untuk cari lirik. Untuk memandu mereka bernyanyi, kita juga nyanyi apa, nyanyi apa. Dan ketika saya lagi cari lirik, itu tuh kalian tuh telpon itu mengganggu banget. Telpon WhatsApp gak diangkat, telpon biasa. Pepe, 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 subhanallah. Saya sudah coba jelaskan, saya lagi kerja, saya lagi nyanyi. Aku tuh gimana ya teman-teman? Maksudku begini, jenengan mau minta tolong, silakan. Jenengan mau meminta sesuatu kepada saya, maksudnya, minta tolong untuk lain-lain sebagainya. Tapi mohon maaf, saya minta tolong, betul. Ketika saya sudah kasih kabar, saya sedang bekerja, atau saya belum balas, berarti saya belum sempat. Jangan bapak, aku paling gak senang sama sekali, gak respect sama sekali ketika telpon WhatsApp gak dibalas, tapi terus ngata-ngatain gitu loh, itu sama sekali gak respect saya. Padahal saya sudah balas, saya tuh begini-begini-begini, saya jelaskan. Saya bukan apa-apa, saya hanya seperti ini, saya seperti ini. Saya sedang bekerja. Maaf, teman-teman, saya minta maaf sebelumnya. Kalau saya berpatok pada YouTube saja untuk kehidupan saya, dan saya standby untuk melihat ini kalian, mohon maaf, saya gak makan dong, saya gak hidup. Pendapatan saya tidak sebesar YouTuber-YouTuber yang lain, channel ini masih sangat kecil. Jadi tetap saya harus mengimbangi, ini jalan, tapi tetap saya harus bekerja untuk dunia saya, gitu loh teman-teman. Jadi, saya mohon maaf betul dalam hal ini, saya tidak marah. Jangan artikan lagi bahasa tubuh kamu tuh marah, jangan tolong. Di sini saya tidak marah, saya hanya sedikit merasa terganggu, dan sangat-sangat tidak nyaman sekali dengan cara kalian. Sangat tidak nyaman sama sekali. Kalian awasi saya. Kalian lihat saya online, mas, pay, plak, 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 plak. Jadi, handphone akhirnya saya pegang. Saya kalau sudah kalian bikin begitu, saya taruh HP-nya, gak saya pegang. Kalian tunggu saya online, mau online jam berapa? Sampai kalian bisa cek. Adikku saja siwar di WhatsApp jam setengah 6 maghrib, atau setengah 7, atau setengah 6, gitu. Adikku kandung loh. Aku balasnya tadi baru setengah 5, setelah gue bang. Saking aku males buka WhatsApp. Jadi, panjang ceritanya, panjang jalurnya, panjang sesuatu yang harus dijelaskan di sini, dan ketika saya jelaskan, nanti dibilang, ah lu sombong, lu sok-sokan. Gak mungkin orang sibuk, gak ada waktu istirahatnya. Ada waktu istirahat. Tapi untuk berbicara, untuk sesuatu yang, apa, membahas sesuatu yang di luar, di luar konsep, atau membahas sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu penyakit, jenis sebagainya, itu gak bisa dibahas ketika saya lagi nyanyi, saya lagi break, terus kita bahas. Atau, saya lagi nyanyi, saya break, saya ngobatin orang, itu gak bisa kayak gitu. Butuh konsentrasi. Apalagi, lagi ada masalah, saya lagi nyanyi, terus saya dibawa-bawa. Itu gak bisa. Saya lagi kerja, jadi tolong hargai saya. Kamu punya masalah urusan kamu, bukan urusan saya, kan masalah kamu. Jadi nanti tunggu waktunya, tunggu waktunya, ketika saya sudah punya waktu, saya pasti angkat, saya pasti kabari kamu. Itu saja. Jadi, jangan, jangan bebani saya dengan menghantamkan masalah kalian ke saya, gitu loh maksudnya itu. Jadi, saya tahu, saya tahu betul, kalian butuh orang untuk support, kalian butuh orang buat sharing, saya tahu betul di situ. Tapi ketika saya sudah bilang, maaf mbak, maaf mas, saya sedang bekerja. Nanti ketika itu sudah bekerja, emang gak ada waktu breaknya, mas dulu saya cuma mau ngomong sebentar aja kok. Nah, yang kalian bicarakan itu apa? Masalah. Saya gak bisa ketika saya kerja, namanya kerjaan saya di dunia entertain. Saya kerja, saya orangnya baperan. Saya itu orangnya gampang nangis, nanti denger jenengan cerita masalah, jenengan saya nangis, kerjaan saya yang sekarang sedang saya kerjakan terbengkalai. Itu loh saya pohon. Saya mohon dimengerti dalam hal itu saja. Jadi, di sisi ini, kalian akan terus berpikir, ah mas Tulus itu bla 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 bla, si kamu itu bla 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 bla, aduh subhanallah. Di sini panjang sekali saya jelaskan, karena saya tidak kesal, tapi saya sangat kecewa dengan perilaku kalian yang barbar itu. Dan itu tidak berubah. berkali-kali saya bilang, berkali-kali saya jelaskan, khususnya untuk kalian yang sudah punya suami, untuk kalian yang sudah beristri, atau yang sudah, sorry, untuk kalian yang sudah bersuami, tolong kasih batasan. Ketika berdoa, saya gak masalah, diberikan doa, saya diperhatikan, saya gak masalah, saya senang betul ada manusia lain yang, apa, memberikan saya, perhatian, karena saya suka itu. Saya senang, saya diberi kasih sayang, saya suka. Tapi tahu batasan ya, karena saya itu ngerinya nanti pas ada whatsapp masuk, suaminya yang baca gitu loh. Sudah ada kejadiannya soalnya, sudah banyak kejadiannya. Nanti ujung-ujungnya salah faham, dikiranya saya yang begitu. Saya pernah whatsapp apa-apa juga enggak. Saya itu tipe orang yang jarang whatsapp orang duluan. Orang whatsapp kadang-kadang saya balasnya kapan kok? Saya itu kayak gitu orang. Jadi, gak ada sedikitpun saya tuh ngerasa, atau gimana-gimana itu, susah. Jadi, saya sedang memfokuskan diri saya untuk mengerjakan sesuatu. Ketika saya sedang bekerja, saya pengennya, saya angkat satu beban saya dulu, saya kerjakan dulu yang satu. Gitu kalau saya, gak bisa dipaksa. Dan satu lagi, saya tuh paling gak bisa dipaksa. Kalau dipaksa, malah makin jadi saya. Malah makin saya ngilang, saya pergi. Kalau saya kayak gitu, kamu paksa saya, sedangkan posisinya sedang tidak bisa. Tapi kamu paksa, wah malah tak taruh HP-nya. Malah kamu kehilangan hak sesama aku. Kamu malah gak bisa apa-apa. Itu saya. Jadi, jangan dipancing jelek lah. Saya itu, segmen pertama cuma dijadikan bahan buat ngomel. Tulus-tulus ya. Dianggap ngomel silahkan, dianggap marah-marah silahkan. Semoga dengan setelah Mas Tid tadi ngomel-ngomel, jadi lebih baik lagi dan bisa jadi pengertian buat kalian semua. Kalau saya itu juga manusia, saya itu juga punya kehidupan nyata. Itu saja yang perlu kalian tahu. Dan saya gak bisa kalian paksa untuk tiba-tiba kalian bla 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 ngikutin kegiatan kalian, ngikutin mau kalian. Gak bisa, saya juga punya kehidupan sendiri. Jadi, jangan paksa saya untuk terus memasuki ranah kalian dengan memaksa saya untuk mengikuti itu. Jangan. Kalian punya kehidupan sendiri, saya punya kehidupan sendiri. Saya ada waktunya menghadapi kalian, saya juga ada waktunya buat menjalani kehidupan saya sendiri. yang kalian pikirkan adalah gimana caranya bisa komunikasi dengan saya, gimana caranya bisa dekat dengan saya, tapi kalian gak mikirin gimana cara saya hidup, bagaimana pekerjaan saya yang terbengkalai, segala sesuatunya kalian gak tahu. Yang kalian pikirin cuma diri kalian sendiri. Saya ada masalah, saya pengen curhat. Intinya, saya pengen diladini sama Mas Tulus. Kalian mikirin gak? Gimana Mas Tulus mengadilin kalian? Dalam posisi bekerja itu gimana? Dan, Mastinya juga gak bisa setiap kerja harus update status, saya lagi kerja, saya gak bisa. Jadi, apalagi masa pandemi begini itu, kami justru dilarang membuat status pada saat kami sedang bekerja, karena, Jakarta masih PSBB transisi guys. Nah, jadi kami menjalankan event-event itu bisa jadi dibilang diam-diam sebetulnya. Jadi, tiba-tiba, kayak kemarin, Toto ng-MC, Toto jalan misalnya. Jadi, gak bisa Mastinya jelaskan yang, ya harus, saya nyanyi ya hari ini, jadi jangan diganggu saya misalnya. Aduh, sebenarnya, saya pasti balas satu-satu nih. Misalnya, dia yang ngel, maaf Mas, saya sedang kerja. Maaf Mbak, saya sedang kerja. Cuman, nanti jawabannya itu loh yang gak enak. Jadi yang kayak, yaudah deh Mas, maaf ganggu. Misalnya gitu ya. Tapi nadanya itu gak enak. Terus ada lagi yang, misalnya, masa sih Mas, serepot-repotnya orang nyanyi, masa gak ada waktu istirahatnya? Nah, ini bahasa dimana yang saya itu dipaksa untuk mengerti mereka. Mereka tidak mau memahami pekerjaan saya, posisi saya, tapi, kalian itu mencoba, saya dipaksa memasuki ranah kalian kan? Maksudnya begitu. Karena saya harus memahami kalian dengan posisi, masa sih orang repot gak ada kerjanya, gak ada riburnya misalnya. Lah, sekarang begini Mbak, kayak kemarin saya waktu penggalangan dana, sebelum acara ngamen onel yang malam, itu kan siangnya kami penggalangan dana. Dan itu dari pagi sampai sore, itu full musiknya bunyi. Musiknya bunyi. Istirahat kalau pas azan, sholat, kami sholat berjamaah, setelah itu pun, kami bunyi lagi musiknya. Karena kami di pinggir jalan, dan itu tuh berisik banget. Kalau udah gitu, saya dikatain yang, emang repot banget ya, sampai gak bisa angkat telepon, sampai gak bisa bales whatsapp. Kok kesannya aku jadi pacarmu gitu loh. Lah, kalau lagi berisik gimana sih? Ada mobil lewat, lalu lalang, terus musik dari yang, buat kita ngamen itu, buat cari donasi. Terus gimana cara ngangkatnya? Bisa ngobrol sama kamu, memegimana cari hati, gak bisa. Banyak hal yang kamu gak mengerti, teman-teman. Jadi jangan paksakan ganda kalian terus, masti mohon banget. Kalau nangis, sudah capek nangis, saya ngasih tau ke kalian. Jadi boleh kalian itu, tapi jangan barbar lah. Akseslah sesuatu, dengan sesuai dengan porsinya. Mau berubat ke Ustaz Danu, yang kalian bayarnya, maaf, mungkin ada sampai ratusan, sampai jutaan sekalipun, ada antriannya, ada sesuai jadwal. Sama Buni Siti Nampi, yang 5 juta, sekian juta, berapa juta, kalian tetap ngantri. Terus, sama Mas T bayar apa enggak? Mas T pernah minta uang sama kalian enggak? Terus kenapa kok marah-marah sama Mas T? Mas T juga harus kerja loh guys. Mas T juga harus ber, ya gimana ya namanya? Mas T di dunia seni, Mas T juga harus bersosialisasi, dengan teman-teman yang lain. Terus, Mas T gak boleh kesana-sini, itu ya lucu. Nanti Mas T gak hidup. Bahaya itu. Oke. Saya ucapkan selamat malam dulu untuk teman-teman yang ada disana. Untuk Mas T Nubat Suta, dan Mbak Nisma, Mbak Christine juga disana ada. Kemudian ada Mas T dari Ilyas, ini pencinta cermal nih kayaknya. Tulus itu berat ya. Jarang yang bisa sampai di posisi ini. Perjalanannya gak mudah. Butuh keterbukaan hati, dada yang lapang, kerelaan jiwa atas takdir Tuhan, dan sifat baik lainnya. Makasih pencerahannya, semoga Tuhan bersama kita. Amin. Kok agak ngeri ya? Kemudian, Saya mau baca kata-kata pagi lagi. Ini dari kemarin ya. Maaf Pak Muhammad Yahya, saya baru bisa baca sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga selamat pagi. Wow. Mas T, semoga Allah karmiakan kesehatan yang baik, diterangkan hati dengan nur pancaran iman, diluaskan rezeki, dilunaskan segala hutang. Amin. Diangkat segala musibah yang sedang dihadapi, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Amin Pak. Terima kasih. Mas T. Benar ya hari ini hari lahirnya Mbak Ida, katanya. Kalau iya, tolong sampaikan ucapan selamat hari lahir saya buat Mbak Ida. Oke. Selamat ulang tahun Mbak Ida. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikanmu kebahagiaan, kesehatan, dan semoga hari-harimu di masa akan datang lebih bahagia dan penuh harapan. Cie, cie, cie. meski banyak kalanjau atau rintangan dalam kehidupan, anggap lah itu hanya satu ujian yang akan lebih mematangkan usiamu. Semoga kehidupanmu dipenuhi matahari dan pelangi yang diberi keberkatan atas segala urusanmu. Amin. Oh ternyata doanya buat Tante Ida. Kayaknya yang pagi ini buat, Mas T. Coba ya, kita baca dulu. Aku tuh hidungku gak ada apa-apanya, kayak sampai ada yang komplek. Mas Tulus, kenapa saya harus sedikit-sedikit pegang hidung? Gak tahu udah kebiasaan, padahal emang gak ada apa-apanya, cuman kayak apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan selamat pagi, Mas T. Semoga dengan kehadiran 12 Rabi ulang awal akan bertambah mekar sifat cinta dan juga kesayang sesama kita. Dan khususnya kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Dan semoga Allah rimpahkan rahmat kepada cunjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. sebagai hamba, Nabi dan utusannya yang ummi beserta keluarga sahabatnya dengan salam yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Nabi, kita semua mendapatkan keutamaan di hadapan Allah s.w.t. dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad s.a.w. di hari kiamat nanti. Amin. Oh iya, hari ini tanggal 12 Rabi ulang awal adalah maulid Nabi Muhammad s.a.w. Mari kita bersalawat kepada Nabi dan berharap mudah-mudahan suatu ketika nanti di hari kiamat kelah kita mendapatkan syafaat. Amin. Oke, ada sebuah pertanyaan yang masuk. Saya sempat berbicara dengan dia, dan itu cukup lama sekali. Cukup lama dan satu minggu kemudian dia WhatsApp, Mas Tulus, terima kasih banyak atas apa yang sudah Mas Tulus sarankan ke saya. Sorry, bukan saya ajarkan ya, tapi saya sarankan. Yang dia tanyakan hanya satu, bagaimana meredam benci, meredam dendam terhadap keluarga sendiri. Keluarga ya, bukan orang lain. Dendam benci terhadap keluarga sendiri yang sedara dengan kita. itu yang sempat dia tanyakan. Saya sempat bertanya, boleh saya angkat ke cermale? Boleh, tidak masalah. Supaya jadi pelajaran buat yang lainnya Mas ya. Oke. Aduh, capek sebenarnya saya itu. Cuma, banyak tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan pekerjaan lah. Kita harus seprofesional mungkin, kita tetap harus pada posisi kita, mereka nggak mau tahu apa yang kita kerjakan, mereka nggak mau ngerti apa yang kita kerjakan. Tapi kan, sebagian konten, sebagai konten kreator, saya tetap harus menghadirkan konten-konten yang harus saya tayangkan di channel ini. Jadi ya, mereka akan jawabnya, I don't care dengan apa yang terjadi sama kamu. Saya subscriber kamu, dan saya maunya ya, di setiap channel yang saya subscribe harus ada konten. Gitu. Jadi ya, oke. Asal yang pada-pada ini mudah-mudahan segera berkurang lah ya. Meredam dendam dan benci terhadap keluarga sendiri atau orang yang sedara dengan kita. Sorry, dalam hal ini adalah saudara ya. Kita sebut saudara itu mereka yang sedara dengan kita, yang sama dengan kita. Aku kalau habis pakai minyak rambut, kalau habis kerja, keringat di jidat itu langsung semakin banyak. Kenapa? Karena kayak ketutup sama minyaknya gitu loh. Jadi, makin nggak nyaman. saya itu nasihatin dia sama halnya dengan menasihati saya sendiri. Karena posisinya adalah sama, saya juga pernah merasa benci. Jujur, sampai saat ini saya benci, saya benci, saya dendam dengan keluarga besar saya, khususnya kakak-kakak saya. Tapi maaf, dalam hal ini yang saya benci, yang saya dendamkan itu bukan orangnya. Tapi hanya sifatnya saja. selebihnya ketika kemarin saya dengar kakak saya mau pulang, terus saya dengar di jalan tempat arah ke rumah saya itu ada yang kecelakaan, saya juga sibuk telepon dia, saya juga repot cari tahu tentang dia. Pulang, tanggalin sudah sampai rumah? Sudah, 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 sudah. Dan sudah rumah, oh aman, alhamdulillah. Jadi, sekali lagi, yang perlu kita tahu adalah cinta yang paling tulus untuk kita itu. Dari orang tua, dan juga keluarga yang sedara dengan kita. Sejahat-jahatnya mereka, sebenci-bencinya mereka dengan kita, pasti ada sesuatu, pasti ada hal yang nantinya membuat mereka terketuk. Bahkan ketika kita sakit, itu mungkin. Sekali lagi, ini adalah naluri, ini adalah nurani, nurani antara darah satu dengan darah yang lain, daging satu dengan daging yang lain, dan itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Itu tidak bisa dijauhkan oleh apapun. Dan yang pasti, yang membuat kita menjadi lebih baik posisinya adalah, yang membuat kita menjadi lebih hebat daripada sebelumnya adalah, bagaimana cara kita bisa meredam itu, bagaimana caranya, Mas Tulus. Rubah mindset kita. Misal, saya punya kakak itu sedikit lebih kasar ya, cara bicaranya, dan sedikit sering gini loh, kakakku tuh tipenya sering kayak, maaf, kayak ngatain gitu loh, oh kamu tuh begini aja tuh, kerjaannya, oh kamu tuh kerja bertahun-tahun, cuma dapat ini tuh, jadi sering, sering kayak gitu-gitu, kamu tuh kerja kenapa, jadi yang selalu yang disinggung adalah, uang. Dan kamu tuh bla 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 bla, dan itu sering terjadi, dan itu sering sekali dia lakukan, dan, ya, gak mudah juga melakukan itu, gak nerima itu, tapi, di sisi lain mungkin kamu akan benci, kamu akan akan, apaan sih kok, kalau kakakku sendiri, kenapa melakukan itu, kenapa, begini, kenapa harus seperti itu, dan, kenapa, saya dihina sama kakak saya sendiri, mungkin, kalian akan terus berpikir begitu. Kalau mereka sayang sama saya, kenapa mereka ngatain saya, kenapa mereka menjatuhkan saya, padahal pada dasarnya adalah, kita ingat satu hal, bagaimana cara kita bisa meredam dendam itu sendiri adalah, kita harus mengukur posisi kita, kita harus mengukur posisi kita, di mata siapapun, di mata orang sekalipun, di mata siapapun, di mata siapapun, di mata siapapun, empat kali lalu aku ngomong, orang tua salah itu, tidak ada, orang yang lebih, umurnya lebih tua dari kita, salah itu tidak ada, tetap yang salah adalah kita, jadi, mau kamu pembelaan, kamu benci, kamu pembelaan, kamu dendam sama kakakmu, kamu marah sama kakakmu, kamu benci sama ibumu, kamu benci sama bapakmu, itu tidak berpengaruh, apapun di mata Allah, di mata siapapun, karena apa, pada dasarnya, tidak ada orang tua, yang tidak sayang sama anak, tidak ada orang tua, yang salah di mata anak, tetap anak yang salah, nah disini, disini, dalam hal ini, kita harus mengetahui, betul posisi kita, di mana kita, dan di mana mereka, ini kita, ini mereka, kita tidak bisa melawan, kehendak mereka, segala sesuatu, yang mereka mau ke kita, itu sebenarnya, adalah sesuatu hal-hal yang positif, sesuatu hal yang baik, buat kita akan, tetapi, dalam hal ini, kita tidak bisa menerima, menerima saran mereka, padahal, ketika kita berpikir, secara positif saja, apa yang mereka pikirkan, oh iya, begini, jadi, bagaimana cara saya, bisa menerima dendam saya, atau sakit hati saya, ketika saya dikatakan, sama kakak-kakak saya ini, caranya dengan berpikir begini, oh iya ya, dia ngomong kayak gitu, buat apa, buat bikin aku lebih, semangat lagi, cari uang, oh kakak mau, jadi kamu kerja, cuma dapat ini, oh berarti besok harus dapat lebih banyak lagi, jadi, banyak hal-hal yang, kita ambil itu, jangan dari segi negatif saja, oke, saya itu benci sama sifatnya, saya gak suka sama sifatnya, tapi saya gak benci sama orangnya, pada dasarnya, sejatinya adalah, tetap saya yang salah, karena saya yang lebih muda, saya yang lebih muda dari beliau, dan tetap saya yang salah, bukan dia yang salah, jadi, saya mau pembelaan, saya marah, saya mau bunuh diri sekalipun, saya pernah di posisi itu teman-teman, jujur, saya minta mati, saya minta disambar petir dulu, saya minta, saya mau bunuh diri, segala macem, karena apa, posisi sudah terpojok sekali, saya gak kerja, saya dikatain, saya kerja, hasil saya diomongin, begitu, jadi, kayak yang ngerasa yang serba salah, gitu, dengan posisi ini, tapi, di sisi lain lagi, dalam hal lain lagi, kami kayak yang, oh iya ya, oh iya ya, gitu, dan, saya pernah di posisi drop banget, kok keluarga saya gak sayang sama saya, kok keluarga saya gak cinta sama saya, kok keluarga saya justru begini ke saya, apa, apa seharusnya saya ini, maaf, bunuh diri aja, justru saya dulu pernah kayak gitu, terus, saya minta, ya Allah, kenapa saya gak mati-mati aja sih, makanya ketika saya dengar orang, saya mau bunuh diri, ketika saya dengar orang mau, mau, ya itilahnya dia meninggalkan dunia ini, hanya karena masalah keluarga, atau masalah dia dibully sekalipun, sorry, dalam hal ini yang membully keluarga ya, bukan orang lain, itu salah buat saya, karena, posisinya adalah, mau kamu mati bunuh diri, mau kamu marah sama siapapun, kamu tantang Tuhan, kamu minta disambar petir, kamu merasa diri kamu betul, posisi kamu tetap yang salah, meskipun kamu sudah meninggal sekalipun, tetap mereka yang betul, jadi, di dalam pemahaman ini adalah, bukan kamu mencari yang betul, atau salah sebenarnya, tapi, mencari sesuatu yang bisa meluluhkan dendam dan marahmu tadi, yaitu apa, mengingat hal positifnya, misalnya kamu dikatakan dengan urusan pekerjaan kamu yang, blablabla, berarti, oh kakakku pengennya aku bekerja ini, pengennya, kakakku, aku tetap mapan dengan pekerjaanku, dan jangan sampai, aku ada sesuatu yang justru nanti aku gak kerja, aku susah kalau aku gak kerja, nah, jadi, senegatif-negatifnya mulut orang, itu ada positifnya, sejelek-jeleknya mulut manusia yang ngatain kita, yang jelekin kita, itu ada manfaatnya, ada positifnya, apalagi dari keluarga, sorry, mereka mungkin bisa dibilang jahat, mereka mungkin bisa dibilang, tidak baik buat kita, tapi perlu kita tahu, perlu kalian tahu, sejahat-jahat mereka, mereka sedara dengan kita, mau mereka bajingan, mau mereka perampok, mereka itu PSK sekalipun, mereka itu pejabat koruptor, atau pejabat korupsi dan sebagainya, tetapi, darah mereka juga mengalir di darah kamu, di badan kamu, daging mereka juga ada di daging kamu, jadi kamu itu sama, siapapun mereka, mereka itu kamu, kamu itu mereka, boleh kamu punya dendam, boleh kamu punya benci, tapi naluri kalian, tidak akan bisa dipisahkan dengan apapun, mereka tetap memiliki naluri, di hati kecil mereka, saya rasa, saya yakin, mereka punya rasa sayang, punya rasa rindu terhadap adiknya, ada rasa, oh iya ya, kemarin aku ngomong apa sih, kok aku nyesel juga yang ngomong kayak gitu ke adikku, mungkin, kalian gak berpikir di situ, terus pikirnya apa adalah, aku tuh kayak salah aja hidupku, aku tuh gini-gini terus, kenapa kalian gak menemukan solusinya, karena kalian hanya berpikir soal masalah yang kalian hadapi, bukan menenangkan diri, kemudian mencari solusi atas apa yang kalian lakukan, seharusnya tuh berpikir untuk menenangkan jalur pikiran kita, supaya kita diberi kemudahan untuk mencari solusi atas apa yang sudah kita lakukan, solusi atas apa yang sedang kita hadapi sekarang, bukan terus kamu memperlakukan diri kamu dengan rasa marahmu, rasa dengkimu, rasa bencimu terhadap keluargamu, rasa jengkelmu terhadap apapun yang kamu ini, kemudian setelah jengkel, setelah marah, kamu terus-terusan marah, kamu terus-terusan dendam, itu kenapa kamu gak nemu-nemu solusi dari masalah kamu, karena yang kamu pikirkan disini adalah sibuk dengan marah, sibuk dengan dendam, sibuk dengan sakit hati, tapi kamu tidak sibuk untuk menenangkan dirimu, untuk mencari solusi atas apa yang kamu rasakan sekarang, jalan keluar terbaik dari sebuah masalah itu apa? Tenang saja, ketenangan, akan ada jalur, akan ada sebuah momentum, dimana kita itu akan merasa tahu sendiri, bagaimana badan kita, bagaimana posisi kita, terus kamu menutup diri kamu dengan alibi, aku emang orangnya kayak gini, aku tuh bla 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 bla, aku tuh gak bisa diapain, tapi kenapa keluarga aku tahu, tapi aku tetap diginiin, aku ngerti kenapa bla bla bla, kenapa aku tetap harus seperti itu, lalu apa yang sebenarnya difungsikan, bagaimana aku bisa melakukan itu, dan aku kenapa keluarga aku tahu, tapi gak mau ngerti aku, itu terus yang di pikiran kalian, jadi kalian gak sadar, kalian juga tidak menyadari itu, bahwa kalian memikirkan ego dari orang yang menyakiti kalian, tapi di sisi ini kalian punya ego yang cukup tinggi, yang dimana kalian memaksa mereka untuk mengerti kalian, sedangkan mau sampai manapun, mau seperti apa posisinya, mau bagaimanapun, tetap kita yang salah, karena kita di bawah mereka, kita di sini, mereka di sini, bukan kita yang benar, mereka yang benar, meskipun di mata hukum sekalipun mereka yang salah, itu yang cara terbaik untuk memeredamkan dendam, adalah mengakui bahwa status kita, atau posisi kita itu di bawah mereka, dan satu lagi, tidak ada orang tua itu yang salah, itu perlu kita kedepankan, gak ada orang tua yang salah, kamu punya rasa dendam terhadap mamamu, karena kamu minta sesuatu gak dikasih, kamu punya dendam terhadap bapamu, kamu punya sesuatu gak dikasih, kamu pernah berpikir gak, mereka punya uang gak sebenarnya, kamu mikirnya apa, iya, mama itu kalau abang yang itu dikasih, kalau aku gak dikasih, mama itu kalau yang ini dikasih, aku gak dikasih, mama lebih sayang sama dia, kamu berpikir akan terus seperti itu, kamu mungkin berpikir, ada satu abang yang selalu diutamakan, ada satu kakak yang diutamakan, sedangkan kamu enggak, padahal mereka itu juga diam-diam, pengen banget beliin anaknya sesuatu, tapi mereka gak mampu, bukan gak mampu, belum mampu, mereka juga pengen beliin kamu, kenapa mereka lebih sayang sama abangmu, emang kamu tahu dulu posisinya seperti apa, kita gak pernah tahu cerita masa lalu orang, kenapa dia lebih disayangi, bukan karena ada sesuatu, sesuatunya bukan, tapi karena memang Allah sudah menghendaki seperti itu, jangan iri, hey, sekarang kamu sudah cukup besar, dari bayi kamu dibesarkan oleh mereka, sampai sebesar ini, mereka minta apa dari kamu, mereka gak minta apa-apa dari kamu, minta kamu sukses, minta kamu bisa berdiri sendiri, minta kamu bisa menjalani hidup kamu sendiri, dengan cara kamu sendiri, dan mereka ini mengarahkan, karena ego kamu cukup tinggi, kamu gak terima arahan dari mereka, lah mereka udah nikah, udah nikah, kemudian bertahun-tahun, lahirin kamu aja, taruhannya nyawa loh ibu kamu itu, sekarang kamu marah sama ibumu, hanya gara-gara misalnya, kamu minta sesuatu, tapi gak dikasih sama ibu kamu, dan kamu marah dalam hal ini, kamu marah besar, karena meminta sesuatu, kamu gak dibeliin, kamu udah marah banget sama ibu kamu, hey, kamu sampai sebesar ini itu, ibu kamu minta apa sama kamu, melahirkan kamu, taruhannya nyawa, kemudian membesarkan kamu sebesar ini, dan mereka tidak meminta apapun, mereka gak minta balasan apapun, coba kalau misalnya, badan kamu itu baru lahir, lahiran dihitung, kamu makan dihitung, kamu tinggal sama siapa, siapa yang ngurusin kamu, siapa yang cebokin dulu kotoran kamu, nah ini yang harus kita pikirin teman-teman, jangan sekedar mengedepankan ego, ah mamaku mam, misalnya kamu suka sama cowok, cowok itu gak mau sama, kamu sudah serak pengen sama cowok itu, tapi orangtua kamu gak ngerestuin, tapi kamu lawan mereka, kamu lawan orangtua kamu, gimana gak sakit hati mereka, gedein kamu, ngelahirin kamu taruhannya nyawa, kemudian membesarkan kamu sedemikian besar, setelah besar kamu ngelawan sama dia, sakit gak hati kamu, makanya sekarang banyak anak yang melawan sama orangtua, tau-tau anak ini bandelnya nausubillah, kamu punya anak, anak itu bandel, kamu mikirnya apa, anak itu perlu di ruqiyah, anak itu banyak jinnya, kamu tau gak asal dari jin yang masuk ke anak, itu dari mana, dari masa lalu kamu sendiri, dulu kamu pernah melakukan apa terhadap orangtua kamu, jadi, semua itu ada prosesnya, semua ada jalurnya masing-masing, dan karma itu pasti jatuh kepada orang yang tepat, karma itu gak milih, karma itu udah pasti, jadi, kamu dulu sama orangtua kamu ngelawan ya, suatu ketika kamu punya anak, kamu harus mau dilawan, itu sebenarnya, sekarang kalian masih muda, kalian masih kecil, kalian belum mengerti, arti sebuah perjuangan orangtua itu seperti apa, kalian gak tau, yang kalian tau adalah, mama benci sama aku, bapak benci sama aku, bapak gak suka sama aku, mama gak suka sama aku, makanya saya diomelin terus, kalau gak suka sama kamu, kenapa kamu dulu gak dibuang aja, biar diambil orang kamu, atau biar apalah itu, atau digugurkan misalnya, kenapa mereka masih mau mengandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu sejauh ini, ayo, kamu benci mereka, dimana isi kepala kamu, kalau keluarga sih, benci silahkan ya, saya masih, masih agak-agak, agak relevan lah, kalau pemikiran soal, kamu benci sama keluarga kamu, kamu dendam sama keluarga kamu, kamu menjauh dari keluarga kamu, tapi kalau, anak benci sama orangtua, apapun alesannya, saya gak setuju, meskipun saya dulu ditelantarkan, mas dulu saya gak diurusi, saya blablabla, ibu saya pelacur, bapak saya pejahat, bapak saya perampok, saya dikasih orang, saya benci sama ibu saya, saya yang gak pernah peduli itu, bagi saya, ibu kamu adalah syurga kamu, siapapun dia, kamu lahir dari mana, dari situlah sumber syurgamu, jadi, keramatnya dirimu, keramatnya doamu, keramatnya, apapun di dunia kamu, adalah ibu kamu, jadi jangan pernah doakan ibu kamu, saya adalah, salah satu orang yang sangat menjunjung tinggi, ibu, jadi, dalam hal ini, kalau, ada orang, beberapa orang yang tidak menyukai ibunya, wah saya itu agak-agak yang agak, agak gimana ya, agak, aduh janganlah, ayolah, jangan pernah lawan diri kalian, hanya mengikuti ego, kemudian membenci keluarga kalian sendiri, jangan, terus nanti ada yang berpikir begini, kamu memang tahu rasanya jadi saya, saya ditinggalkan sama keluarga saya, mentah-mentah begitu saja, saya dibuang begitu saja, saya disakiti begitu saja, saya tidak diuruskan sama keluarga saya, terus kamu tetap paksa saya, untuk mencintai ibu dan bapak saya, sedangkan yang menguruskan saya, bukan bapak dan ibu saya, saya dibuang begitu saja mas Tulus, karena ibu bapak saya masih mengejar dunia, misalnya, bla 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 bla, apapun posisi kamu, siapapun kamu, dibuang atau tidak, tetap mereka orang tua kamu, dan tidak merubah posisi kamu di atas mereka, dalam hal ini tetap kita yang salah, jadi, boleh kamu dendam, boleh kamu marah, boleh kamu tidak suka, boleh kamu merasa trauma dengan masalah, yang sudah kamu hadapi, tetapi dalam hal ini, tidak merubah derajat kamu itu di atas mereka, tidak, kamu lebih memiliki uang, mama kamu susah, karena dulu menyakitkan kamu, ninggalin kamu, Allah sudah mengatur jadi seperti itu, tapi tidak merubah sedikitpun derajat kamu di mata Allah, kalau kamu di atas mereka, meskipun uang kamu lebih banyak daripada orang tua yang dulu buang kamu, sama sekali, sedikitpun tidak merubah posisi itu, jadi, kejar ego, kejar marah, kejar benci, kejar sesuatu, itu tidak akan mengurangi apapun, tidak merubah apapun, sedikitpun tidak merubah, jadi, teman-teman, sahabatku, subscriberku yang baik hati, dalam hal ini adalah, siapapun mereka, kamu boleh benci, tapi jangan ucapkan dalam hati, jangan ucapkan dalam mulut, kamu boleh, oh saya tidak suka dengan dia, dengan orang tua saya, saya lebih cinta dengan orang tua angkat saya, mengurusi saya, blablabla misalnya, tapi dalam hal ini, tolong jangan katakan, jangan ucapkan dengan mulut, lalu, jangan, hajar dengan sesuatu, yang mungkin, hanya dendam, hanya ego saja, pada dasarnya adalah, mau kamu siapa, mau kamu di mana, derajatmu apa, mereka tetap orang tua kamu, darah mereka dari badan kamu, daging mereka dari badan kamu, mau gak mau, kamu bilang orang tua saya pelacur, orang tua saya preman, orang tua saya bajingan, lah, kamu bilang orang tua kamu sejelek itu, kamu gak sadar, di badan kamu, itu dari darah orang tua kamu, gak bisa teman-teman, kita gak bisa terus-terusan, mengedepankan ego kita, untuk, terus merasa dendam, dan marah dengan keadaan, dan, saya itu, kalau dikatakan, dendam marah, walauis, saya pernah menuntut Tuhan, saya pernah marah pada Tuhan, saya pernah, minta mati, saya pernah membunuh diri, tetapi dalam hal ini, tidak mengurangi apapun ternyata, tidak membuat saya jadi, lebih baik daripada sebelumnya, tetap saja, saya punya dendam terhadap kakak saya, saya jujur, saya benci sama kakak saya, saya benci sama, sama, begini-begini, keadaan begini, dan posisi seperti ini, tapi maaf, perlu saya jelaskan, yang saya benci adalah sifat, dan kelakuannya, pada orangnya, saya gak benci, segala sesuatunya terjadi, karena izin Allah, dan saya menjalani saja, apa yang Allah takdirkan, itu yang saya lakukan sekarang, semoga bisa, bisa kamu terapkan, di dalam kehidupan kamu, dan bisa kamu kedepankan, mengurangi sedikit banyak dendam, kamu terhadap orang tua, dan juga keluarga, apapun resiko kamu, dan masti, dukung, apapun kamu, dan, siapapun kamu, dengan posisi apapun kamu, meski saat ini, posisinya sedang tidak baik, masih tetap dukung kamu, dan, ingat, jangan pernah merasa sendiri, karena, ada masnya di sini, dan kamu gak boleh merasa yang, aku tetap benci, keluarga ku masih terus, meskipun aku udah ada, gak masalah silahkan, semoga, ini bisa membuat, sesuatu yang bermanfaat, sebenarnya, bermanfaat syukur, tidak pun tidak masalah, karena, saya tetap menjawab, apa yang kalian tanyakan, gitu loh, untuk yang sedang dalam masalah, dengan keluarga, khususnya dengan, keluarga, kakak, ibu, dan lain sebagainya, di sini, masih hanya bisa bilang, sabar, sabar, dan sabar, kemudian, jangan pernah ikuti, kata hati kamu, yang terus-terusan terbawa itu, terus, ingat, posisi derajat kita, di mana, hanya itu saja, semoga kamu jadi manusia, yang lebih kuat ya, selamat tidur, untuk yang sudah berancak tidur, malam hari ini, sedang bekerja, selamat bekerja, untuk yang mungkin, baru bekerja, baru pulang juga, selamat berhati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, yang sudah pulang, mungkin berkumpul bersama keluarga, Masti ucapkan, selamat berkumpul bersama keluarga, dan, semoga, lelah hari ini menjadi berkah, ya, sepertinya, Masti harus pamit dulu, dan, harus undur diri, karena masih ada vlog reguler, yang harus Masti bikin, ini sementara, untuk cermal syuting pertama, setelah itu, Masti akan bikin vlog reguler lagi, ya, Masti mencoba terima kasih banyak, untuk kebersamaan kita hari ini, Masti mohon maaf sekali lagi, kalau ada tutur kata yang murah berkenaan, sekali lagi, di sini Masti hanya meminta tolong kepada kalian, untuk lebih memahami keadaan Masti, jangan dipaksa untuk mengikuti ranah kehidupan kalian, karena, terkadang Masti gak bisa, bukan berarti gak bisa, belum bisa, kalau tiba-tiba kalian bawa saya ke ranah kalian itu, buat saya beda jalur soalnya ya, jadi, apalagi dengan posisinya sedang bekerja, terus kalian paksa gitu, aduh itu bukan saya banget deh, saya bukan tipe orang yang suka dipaksa, semakin kalian paksa, saya malah semakin diam, saya gak akan meladenin kalian lagi malah, gitu ya, terima kasih teman-teman, semoga beri kesehatan selalu, dan, lelah hari ini diberikan keberkayaan, Masti mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, selamat tidur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua, sampai jumpa, selamat menikmati, 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 selamat menikmati,